Kenapa baru ini lagi, baru mencuat lagi buritanya apa? Nah kembali teman-teman, perlu garis bawah ya. Pertama kali gugatan ini dilakukan tahun 2017. Bukan baru-baru ini dong, 2017. Setelah upaya untuk melakukan, apa namanya, membangun komunikasi secara kekeluargaan, itu intens dilakukan, tapi kan tidak membuahkan hasil. Nah gugatan ini bergulir sejak 2017, bukan hari ini. Oh mungkin bisa ditunjukkan buktinya, apa menyebabkan surat-suratnya dari itu? Semestinya beliau yang menunjukkan, kan beliau penggugat. Jadi bukan begini, di dalam kaedah keperdataan, siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan. Nah saya sampaikan, kami sampaikan, Yayasan sampaikan bahwa hari ini tanah yang menjadi objek sengketa, fisiknya dikuasai oleh Yayasan. Yang kedua, surat-menyurat juga di bawah penguasaan Yayasan. Artinya apa, teman-teman bisa menaksirkan sendiri. Sesuai selaras dengan apa yang kami informasikan di awal tadi. Pak Haji, izin Pak Haji, saya sempat berbicara dengan jamaah tempoh hari, bahwa banyak uang jamaah juga yang mampir di rekening haa, halilintar, nafial asmat. Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Seperti apa Pak Haji? Itulah dari hasil perdagangan, kita kan memengarakan berbagai-bagai upaya dakwah melalui ekonomi kan. Mengenai sistem pendidikan atau sistem ekonomi Islam. Jadi, diantara penghasilannya yang masuk ke situ memang dialihkan ke rekening pribadi beliau itu. Oh berarti tidak ada uang jamaah yang masuk ke rekening yayasan Pak Haji ya? Atau seperti apa Pak Haji? Kalau pertanyaan begitu, saya uruskan ya. Sumber keuangan yayasan itu berasal dari unit-unit usahanya. Contoh salah satunya, ya ini. Ini yang sekarang gedung ini. Ini kan restoran. GHC. Ini salah satu sumber pendapatan dari yayasan. Nah, di samping unit-unit usaha yang lain seperti yang saya katakan, ada perbengkelan, ada pertanian, bahkan ada nelayan. Ya, tapi ada sempat jamaah bercerita bahwa ada uang jamaah juga yang masuk ke kantong halilintar. Itu gimana? Oh ini mungkin langsung prinsip yang menjelaskan. Ya, itu seperti apa tuh Pak Haji terkait adanya uang jamaah yang mampir ke rekening halilintar. Kalau itu emang dulu pernah memang ada orang jamaah itu, beliau itu asalnya dari jamaah. Jadi memang anaknya orang Indonesia, tapi belum di sini gitu. Kemudian dia bergabung dengan yayasan, gitu kan. Dan mengarahkan komit. Misalnya, bersamalah dalam hal-hal kegiatan-kegiatan. Dan karena mungkin peningkatannya cukup baik dari halilintar ini kepada beliau ini, Akhirnya beliau mengeluarkan uangnya sendiri untuk meminjamkan tersatu kegiatan yayasan. Berarti ketika halilintar memimpin yayasan sudah salah arah nih Pak Haji? Bisa disebutkan seperti itu? Banyak salah arah ya? Seperti apa itu salah arahnya Pak Haji dari yayasan? Penggunaan uang yang tidak terbuka. Yayasan kan mesti lebih terbuka kepada pihak yang berkaitnya. Yang bilang keuangannya ya Pak Haji dari beli memang dalam hal itu, yang misalnya gagal terbuka. Tapi adakah yayasan memberikan bantuan kepada halilintar dalam hal penerbitan buku dan segala macam kan? Dia sempat seperti itu kan ya. Ada nggak pihak yayasan membantu halilintar? Saya tambahkan. Buku itu kan diterbitkan pasnya beliau tidak lagi bergabung dalam yayasan. Jadi tidak ada korelasinya. Tidak ada ya? Tidak ada. Next. Oke gugatannya sendiri apa sih dari pihak sana? Nah ini pertanyaannya bagus nih. Apa sih yang dimintakan begitu di dalam gugatannya? Salah satu poin yang diminta dalam gugatannya adalah meminta surat ini, sertifikat hak milik yang saya jelaskan di awal, yang atas nama beliau itu dikembalikan kepada beliau. Itu permintaannya. Jadi suratnya sendiri ada di? Yayasan. Yayasan. Yang megang? Yayasan. Yang menuntut. Yang menuntut. Yang menuntut. Bang alasan beliau minta hak milik itu gimana bang? Kenapa alasannya bang? Ya beliau perhatikan mengklaim bahwa itu milik dia. Alasnya harus dibalik namakan kembali gitu. Atau gimana? Dari siapa ke siapa? Dari yayasan ke atas nama Lilin Karim. Hari ini, mohon teman-teman simak ya, karena pertanyaan berulang yang padahal sudah dijelaskan di awal. Hari ini, anah yang menjadi objek senketa itu, yang ada di Pekan Baru itu, dikuasai oleh Yayasan Alansur Pekan Baru. Suratnya, juga dipegang, dikuasai oleh Yayasan Alansur Pekan Baru. Hanya saja, nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik itu, nama Alihintar Anopia Lasmi. Oh tetap namanya, udah masih nama dia. Iya. Tengok teman-tengok. Udah, gak lagi? Cukup ya? Cukup ya teman-tengok. Sidang agenda selanjutnya apa terkait? Kapan ya teman-tengok? Pemeriksaan pokok pertara sidang selanjutnya. Kapan? Nama? Sebenarnya teman-teman bisa mengakses, itu kan sudah milik publik. Bisa diakses SIPP, pengadilan negeri Pekan Baru. Sebutkan nama beliau, muncul itu. Udah gampang sekarang, udah mengaksesnya, udah mudah. Iya, gak maksudnya, dari persidangan kapannya gitu? Ya, kita belum beritahu. Oh, belum diberitahu. Nanti ada panggilan selanjutnya, kan? Nah, teman-teman tanpa harus mengkonfirmasi kepada beliau dan beliau, akan sudah tampil itu di SIPP, pengadilan negeri Pekan Baru. Oke. Oke. Akhirnya, oleh karena sikap yang seperti itu, pihak pimpinan itu melihat ada potensi untuk diberikan peluang ke pimpinan dalam dan nantinya pada saat itu mungkin beliau dianggap cakap ya, pada saat itu, sebelum pra menjadi pimpinan, sebelum dianggap menjadi pimpinan, dianggap qualified pada saat itu untuk dijadikan sebagai pimpinan yayasan. bang, tidak dapatkan setelah berubahnya itu sudah ditahun-tahun lalu? Tadi kan sudah disampaikan itu sekitar tahun 2000, tapi beliau kan diberhentikan itu tahun 2003 tadi. Oh, dianggapkan nama perusahaannya apa sih? Yayasan Al-Ansor, Pekan Baru. Bang, sampai sejauh ini kasusnya bergulir seperti apa, Bang? Ya, kasusnya hari ini nanti sidang selanjutnya, ini kan masuk kepada sidang keempat. Sudah, sudah bergulir di pengadilan negeri Pekan Baru, itu sidang keempat, nanti masuk kepada pemeriksaan pokok perkara. Karena sidang upaya mediasi sudah dianggap gagal oleh hakim mediator karena beliau tidak pernah datang sebanyak dua kali dipanggil oleh pengadilan secara patut, beliau tidak datang. Dan pada saat tanggal 7 itu, 7 Maret yang lalu, hakim mediator mengatakan bahwa beliau tidak beri tidak baik. Padahal posisi beliau sebagai penggugat. Tapi beliau tidak pernah hadir. Nah, berarti sampai sejauh ini, apa yang diinginkan oleh pihak Kusantren? Ya, tentu pihak Yayasan menginginkan agar supaya yang pertama, supaya mereka ini berdamai saja. Poin, ada penuntutan poin pergamaian adalah semua biaya yang pernah beliau keluarkan akibat adanya polemik ini, sengkit lakab pemilikan tanah ini akan diganti oleh pihak Yayasan. Nah, nama di dalam sertifikat hak mili itu kan nama beliau. Nah, hendaknya beliau kembali mengembalikan pada saat persis seperti yang dilakukan pada tahun 2005. Dengan nama Yayasan berarti? Boleh, ya. Tapi bukan nama beliau kembali kepada Yayasan. Nanti Yayasan terserah mau menunjuk siapa. Apakah beliau hadisyaullah ataukah beliau Tuan Amal Indrawan? Bang, sekedar meluruskan, boleh bang? Ini kerugiannya di Yayasan mencapai 2,8 atau 28 M? Nilai tanah itu, itu diaksir berdasarkan nilai NGOP yang ada di tanah baru itu senilai kurang lebih 26 miliar. Nah, kalau bicara kerugian, tentu Yayasan sampai hari ini tidak bisa mengembangkan lebih jauh unit-unit usahanya. Karena di atas tanah tersebut kan sudah ada pondo pesantren, sudah ada perbengkelan, sudah ada klinik kesehatan, dan sudah ada juga masjid, dan banyak bangunan lainnya. Nah, kendalanya apa? Kenapa Yayasan ingin meminta kembali itu supaya proses perizinan untuk membuat unit-unit usaha di tanah tersebut bisa berjalan dengan semestinya? Begitu. Luas tamanya berapa sih bang? Itu yang 2,6 M? Gila bang? 26 M? Kurang lebih 1,9 hektare. Kansusnya ini sudah dibicarakan ke Atas Halilintar juga bang? Saya kira beliau tidak berkompetensi dalam hal ini ya. Beliau kan bukan pihak, beliau kan anak dari penggugat. Jadi, tapi kalau kepada penggugat langsung yaitu Halilintar, saudara Halilintar, sudah beberapa kali dicoba membangun komunikasi karena bagaimanapun tidak bisa dinafikan, tidak bisa dibungkirin bahwa beliau itu dibesarkan oleh Yayasan. Dibesarkan artinya pernah bernahung di dalam Yayasan, bergabung dalam Yayasan, menimba ilmu dan seterusnya di Yayasan. Ya, artinya sudah ada hubungan emosional yang cukup lama terbangun dengan Yayasan. komunikasi dengan Munggu kapan terakhir komunikasi? Munggu 2009 ya. Apa yang dikomunikasikan apa-apa? Kita ingin berbaik-baik minta supaya yang tahun 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 itu dibawa kembali kita datangin lagi di rumah. Tapi sikapnya malah marah-marah dan pihak kami itu seru keluar kalau tidak keluar akan dipanggilkan Satpam untuk memeluarkan Yayasan. Terima kasih. Terima kasih.